Pemirsa Desa Malapari, Kabupaten Batanghari, terkenal akan gula arennya. Gula aren tersebut diproduksi secara rupahan dan telah dilakukan secara turun-temurun masyarakat Desa Malapari. Gula aren merupakan olahan yang berasal dari air mirah, atau masyarakat lokal menyebutnya air batak nau. Di Desa Malapari, saat ini setidaknya ada 50 keluarga petani aren yang memproduksi gula aren. Setiap pagi, para petani aren pergi mengambil air aren atau air mirah pada patang aren yang pada hari 10 jam mereka sadam. Air mirah terkumpul di dalam jerikan yang digantung tepat di bawah patang aren yang disadam. Setelah berhasil mengumpulkan air mirah, para petani aren membawanya ke dapur produksi gula aren, atau masyarakat sering menyebutnya penggulan. Di penggulan inilah, proses perebusan air mirah hingga mengental dilakukan. Setelah air mirah mengental dan berubah warna menjadi kecoklatan, selanjutnya air mirah yang mengental itu dicetak secara tradisional menggunakan cetakan kain. Proses ini harus dilakukan cepat, agar air mirah yang mengental tidak mengeras dan menjadi gula di dalam kuali. Air mirah yang telah menjadi gula, selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang kering dan gula aren siap untuk dipasarkan. Biasanya satu bungkus gula aren dibanderol dengan harga 5.000 rupiah di pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.